Halo semuanya, balik lagi sama gue Remora di Planet Zoo dan kali ini kita lanjutin lagi Planet Zoo Aquatic Series kita dan seperti biasa kita mulai dengan timelapse gimana caranya gue bikin sebuah habitat enclosure dan exhibit di Planet Zoo ini oke jadi kali ini seperti yang gue sampaikan di episode sebelumnya bahwa kita bakalan bikin sebuah wadah atau tempat dimana hewan-hewan aquatic ini bisa show dan perform jadi ngumpul jadi satu disitu ya kan dan pastinya bisa bikin para pengunjung dan happinessnya jadi meningkat dan ya pastinya bagus buat perkembangan di aquatic zoo kita ini so langsung saja gue sampaikan dan bahkan sebelum gue sampaikan kalian udah pada tau duluan dari judul dan thumbnail di video kali ini kita membuat animal show atau tempat pertunjukan hewan bukan pertunjukan gajah, jerapa, ataupun buruang tapi inilah pertunjukan hewan aquatic ya teman-teman jadi kalian harus tau tapi kalian jangan berpikir bahwa hewan itu nanti bakalan lompat-lompat atau jingkrak-jingkrak, guling-guling ke sana kemari enggak guys, jadi disini kita cuma buat tempatnya supaya suasana dan tempatnya itu seperti di tempat animal show yang sering kalian datangi atau kalian yang pernah lihat lah pokoknya sama seperti yang kalian lihat lah oke teman-teman, jadi biar enggak usah lama-lama paling enggak kalian udah tau apa yang bakalan kita buat kali ini so langsung aja nontonin sampai habis sampai ketemu lagi, see you selamat menikmati 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 oke teman teman jadi sekarang kita sudah selesaikan lagi untuk animal Show Aquatic Shea Aquatic Sea nah sekarang kita sudah ada di tempat masuknya dan luar biasanya teman teman kalau teman teman lihat sebelah kiri itu sudah banyak banget yang antri tiket pengen beli cuma masalahnya tiketnya masih pre order ya kenapa karena kita belum masukin hewannya so jadi nggak usah lama lama biar mereka juga nggak terlalu lama nunggu kita akan langsung aja masukin hewan mungkin kita akan coba dari grisel ya kita akan coba dari grisel dulu ya teman-teman kita lihat apakah dan kita akan bandingkan di animal show ini lebih banyak yang nontonin grisel atau giant otter atau mungkin pinguin kita akan cobain ya kita coba dulu dari grisel nah ini dia nih kita akan coba dari grisel dulu oh sebentar disini oke kita akan coba dulu pilih grisel kita akan cari ini si anjing laut abu-abu nah disini oke kita akan pilih si Udele terus kemudian ada Gawon dan Serlus oke kita akan coba masukin si Udele dan Serlus oke kita langsung aja masukin nah jadi teman-teman wow itu baru dimasukin dan mereka langsung nyari posisi ya teman-teman nah kita ini ada di depan masuk animal show nya dan disini itu adalah tempat beli tiketnya nah ini orang-orang pada ngantri nih beli tiket ya kan nah tuh bocah ngantri ngambil tiket coba kita lihat nah itu pada beli tiket semua dan luar biasa tadi antriannya teman-teman lihat ya dan disini itu ada Cosmico dan ini ada tempat masuknya disini nah ini aku tiksi show dan disini ada beberapa tempat ini ada tempat brosur mereka bisa ngambil brosur dan kemudian disini sebenarnya ini signboard aja sih kalau misalkan pengunjungnya pengen foto ya kan oke kita langsung masuk aja dan disini kita akan masuk langsung ke animal show nya dan wow banyak sekali orang ya teman-teman nah ini dia nih tempat pertunjukan anjing laut pingwin dan giant otter ya wah dan di atas itu adalah tribun penonton nah khusus di atas itu adalah tribun penonton jadi penontonnya itu punya stage nah jadi ini adalah tribun untuk penonton cuman sebentar kayaknya belum ada tempat naik ke atas ya waduh gimana pantasan gak ada yang ke atas ternyata gue belum bikinin untuk tempat naik ke atas nah salah juga sih oke nanti kita perbaiki di next episode dan ini begitu banyak sebenarnya di sebelah sini itu kenapa banyak banget jadi sebelumnya itu gue coba kan jadi disini itu memang agak sepi mereka gak ter ketrigger untuk pergi ke tempat ini jadi disini gue simpenin deh untuk satu toko ya kan jadi mereka bakalan rame-rame kesini sekalian nontonin si grizelnya ini si animal animal show yang tampil disini yang perform disini dan disini mereka begitu banyak buji buhun jadi mungkin untuk menghindari sampah yang berserahkan kita akan tambahin aja tempat sampah disini oke disini mungkin ya oke disitu terus kemudian di pintu masuknya sini ya pintu pintu masuknya sini penting juga sih sebenarnya kita kasih sebelah sini dan sebelah sini jadi kalau tempat sampahnya itu gak ada dan mereka ramai-ramai seperti ini wah bahaya ini bisa berserahkan dimana-mana tempat sampahnya jadi kita akan kasih disini nah kemudian ya kita tinggal nunggu dulu si grizelnya tadi mungkin belum masuk atau mungkin udah masuk kali ya tadi kayaknya udah diantarin deh oke teman-teman jadi sambil nunggu si grizelnya itu diantarin masuk jadi kita akan lihat dulu di episode sebelumnya oh iya disini gue jadiin taman jadi sebenarnya disini tuh ada tulisan gitu kan cuman kayaknya terlalu gede jadi gue hapus gue jadiin taman aja kecil dan mungkin kayak gini jadi disini mereka bisa santai jadi jalan alternatif untuk menuju ke tempat akuatik si animal show ini nah di sebelumnya itu kita sudah bikin namanya alligator cave gua predator ya kan disini tuh ada dwarf dan juga buaya muara nah terus di episode sebelumnya gua tanya kira-kira nama mascotnya ini siapa namanya untuk yang jadi gua disini kasih pake baju untuk yang si jantan dan yang betinanya gua biarin tanpa busana bugil oke jadi disini untuk membedakan aja sih jadi ini yang jantan dan ini yang betina gua tanya kan namanya itu apa gitu kalau misalkan kita mesti kasih nama oke jadi disini namanya gua akan kasih nama putri dan putra ya kan berdasarkan komentar dan saran kalian jadi disini untuk yang betinanya itu putri dan yang jantannya putra dan ya berarti secara resmi untuk alligator cave ini gua predator udah ada maskotnya ya kan jadi dua yaitu putra dan putri simple sih putra dan putri dan thank you buat yang udah ngasih saran dan kasih masukan dan komentar oke jadi di dalam sini itu ada dua ekor gua ya dan disini orang pada demo semua gua gak tau ini karena ya karena tempatnya kecil dan belum sama sekali gua rubah-rubah sama sekali jadi kemarin gua fokus untuk bikin yang animal show jadi ada info dan ya bagus infonya ini supaya kalian juga semua tau disitu udah gua pin juga dari Ahmad Hafiz Prasetya karena sifat buaya muara itu confident percaya diri dia susah buat stress jadi gak perlu one way glass nah makanya disini gua kasih kaca yang transparan jadi bisa langsung face to face sama si buaya ini si susil sama si kadek nah cuman kadeknya nih gak gak move jadi dia tetep aja disini karena mungkin dia kegedean dia besar banget dan kandangnya ini kecil perlu diperluas sedikit jadi mungkin dia gak gerak dan dia juga lapar stress sosialnya juga aduh hancur banget space-nya kecil dan lain-lain makanya disini orang-orang pada demo dan kemarin juga teman-teman disini itu ternyata kita lupa untuk ngatur exhibit-nya jadi disini si diamondback terapin ini welvernya itu bermasalah karena kita belum ngatur layout-nya iya sampai lupa dong jadi disini kita akan kasih layout-nya dulu kita kasih sampai semuanya 100% gak apa-apa kita kasih aja semua dan kemudian kita belum juga ngatur untuk temperatur terus kelembabannya dia di dalam kayak apa supaya dia lebih nyaman jadi disini kita akan atur dulu oke jadi kita udah atur jadi 74% untuk kelembabannya dan temperaturnya jadi 31 derajat oke terus bagian sisi kanan layout-nya kita akan tutup nah kita kasih 2D oke oke jadi selain buaya muara terus kemudian ada terapin nah itu kita bikin juga namanya caiman crocodile caiman ini buaya caiman dwarf caiman si buaya mini buaya mini caiman oke satu terus kemudian dua dan ternyata sudah ada tiga empat lima ternyata kemarin kita masukin dua ekor dan sekarang sudah ada lima ekor ya lumayan bagus sih perkembangannya oke sekarang kita kembali ke animal show kita nah disini kita akan lihat nih kayaknya udah masuk deh apakah udah masuk apa belum oh ini jadi animal show ini itu ada dua ada dua tempat nah disini ada bagian backstage ya terus ini buat show-nya nah disini untuk backstage-nya itu untuk tempat privasi buat si grizel untuk latihan untuk untuk latihan sih pastinya dan ini dia kita bakalan lihat dia lewat dari bawah tunnel-nya menuju ke tempat show-nya nah ini dia kita akan tunggu dia akan muncul ke tempat show-nya wih mantap jadi sekarang dia sudah ada di tempat show-nya ya kan teman-teman nah itu dan lumayan sih banyak yang datang ke area sini walaupun sebenarnya tidak untuk melihat si grizel tapi mereka untuk belanja topi soalnya kita udah punya grizel yang disebelah sana nanti kita bakalan cobain pingwin terus giant outer nah disini kita akan coba tambahin mainannya si grizel ini so disini kita akan cari species dan kita akan cari giant outer eh giant outer grizel nah disini kita akan kasih bola oke satu terus kemudian kita kasih disebelah sini juga terus kemudian kita kasih bebek 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 di air aja terus kemudian kita kasih sprinkle juga sprinkle mungkin di pojok sini sprinkle oke karena kita sudah cobain untuk grizel nya dan lumayan work juga ini bagus jadi sepertinya mereka nyaman aja di dalam tempatnya ini di animal stage nya ini dan oh iya ini dia lagi mainin sprinkle dia mainin sprinkle pas di bawah kapalnya di bawah ini kan kita udah cobain yang grizel gimana kalau kita cobain lagi untuk giant outer teman-teman atau mungkin kita coba masukin aja jadi satu kandang giant outer sama grizel oke kita akan coba aja disini cari giant outer gak tau sih kayak gimana bakalan jadinya kalau kita coba masukin si giant outer satu kandang sama grizel tapi kalau gak dicoba kita gak bakalan tau jadi kita akan coba aja langsung masukin giant outer langsung sekaligus dua kita adopt dulu satu terus kemudian untuk jantannya dan giant outer udah masuk ya teman-teman jadi udah masuk udah bergabung bersama para grizel dan kayaknya gak ada masalah kayaknya mereka fine fine dan santai santai aja gak gak ada hal yang mengganggu untuk mereka bisa bersama di dalam kandang jadi kayaknya boleh-boleh aja sih cuman masalahnya adalah dan hanya ada satu yang lihat oke oh gak ada dua satu dua yang ini sendiri yang itu kelompok dan ya mudah-mudahan makin banyak sih oh ya makin banyak teman-teman jadi dengan adanya si giant outer ini bisa membantu animal show jadi rame nah ini dia nih giant outer dan grizel jadi gak salah gue gak salah bikin signboardnya di depan itu ada gambar giant outer dan grizel oke oke i like this oke teman-teman jadi mungkin di episode kali ini kita cuman sampai bikin animal show ini akhirnya kita kesampaian juga bikin animal show ini dari bahkan ini kalau gak salah gue baca komentar sebelum-sebelumnya itu waktu di Indonesia itu udah pada minta bikin animal show dan memang gue udah kepikiran bikin animal show sih dan akhirnya ya terwujud juga bikin animal show walaupun mungkin animal show nya ya gini lah gak kayak animal show pada umumnya dan oh iya dan disini gue juga pengen minta saran buat kalian nah disini tuh gue sebenernya ada dua pilihan disini kan masih kosong pilihannya adalah apakah kita bikin taman bermain atau kita bikin waterboom nah komen di bawah dan kasih saran dan masukan yang menurut kalian kira-kira bagusnya kita bikin taman bermain taman hiburan atau kita bikin waterboom oke jadi jangan lupa kasih komen dan saran kalian oke teman-teman jadi mungkin untuk episode kali ini maaf gak begitu banyak dan ya mudah-mudahan bisa menhibur kalian semua dan ya kalau masih ada yang kurang di beberapa tempat tadi yang kita udah lihat kalian boleh kasih komentar dan saran di bawah ya kan nanti bakal kita tambahin lagi dan thanks yang udah nontonin dan udah kasih like dan juga yang udah subscribe dan juga yang selalu ngikutin gue untuk tiap serinya tiap episodenya dan ya thank you pokoknya yang sering ngasih saran dan masukan dan ngesupport gue pokoknya thank you all oke jadi mungkin itu aja ya teman-teman jadi sampai jumpa di next video gue Remora bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati